Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menyatakan telah menaikkan peraturan Menteri SDM yang baru yang mewajibkan semua stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU memiliki unit pengisian bahan bakar gas. Peraturan ini dibentuk agar publik semakin familiar dengan penggunaan BBG di tengah masih minimnya SPBG. Jonan mencatat jumlah SPBG di Indonesia tidak sampai 200 unit. Karena itu setelah melalui serangkaian diskusi dengan publik produsen otomotif ini maksud kami hingga Presiden Joko Widodo akhirnya diputuskan setiap SPBU kini wajib memiliki satu unit pengisian BBG. Aturan ini akan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia secara bertahap. Pada 6 bulan pertama aturan ini akan diterapkan di DKI Jakarta. Dengan semakin banyaknya ditemukan unit pengisian BBG, Jonan optimistis jumlah pemakaian kedaraan berbahan bakar gas akan didorong meningkat. Akan bahwa Presiden sudah dibikinkan begini saja, setiap SPBU itu harus punya satu nozzle, jadi satu nozzle atau satu dispenser juga untuk BBG, jadi bahan bakar gas. Ini peraturan ini sudah terbit, Direktur Jendera Migas akan menentukan kesiapan dari satu wilayah ke wilayah, tapi itu wajib. Jadi nanti semua SPBU secara bertahap di Indonesia itu akan punya satu nozzle atau satu dispenser untuk pengisian bahan bakar gas, minimal satu setiap SPBU. Terima kasih.